Pelatih Sintayong kemanggil 28 pemain untuk membela tim Nas Indonesia saat melawan Burundi dalam FIFA Matchday akhir Maret nanti. Dalam suku tersebut, secara mengejutkan tidak ada nama gelandang Purnu FC Stefano Lilipali. Tim Nas Indonesia bakal melakoni pertandingan melawan Burundi di Stadion Patron Chandra Bagabekasi, Jawa Barat pada 25 dan 28 Maret 2023. Pelatih Tengah Indonesia Sintayong telah mengantongi nama-nama pemain yang bakal mentas di FIFA Matchday melawan Burundi. Sintayong memanggil beberapa pemain naturalisasi Indonesia seperti Ilkan Bagot, Jordi Ahmad, Mark Lok, dan Shane Patinama. Namun di antara pemain naturalisasi, Pali mengejutkan tidak ada nama gelandang Purnu FC Stefano Lilipali. Padahal pemain tersebut tampil apik bersama Purnu FC di Liga 1 musim ini dan banyak yang menilai jika Lilipali layak dipanggil. Tadi panggilnya Lilipali sontak membuat pemain keturunan Belanda ini sedikit kecewa. Selang satu jam setelah list nama dirilis, Stefano Lilipali menuliskan sindirannya di media sosial. Sindiran tersebut langsung membuat nama Lilipali trending di Twitter. Lilipali saat ini berada dalam performa apik. Pemain berusia 33 tahun tersebut layak dapat panggilan setelah perannya membawa Burundi FC kembali bangkit di putaran kedua. Dalam 28 penampilannya, Lilipali bisa mencetak 6 gol dan 9 asis. Selain beberapa pemain naturalisasi, nama yang dipanggil Shintayong ialah penggawa di piala AFF 2022 lalu. Seperti Egy Maulana Fikri, Nadeo Arga Winata, Fahruddin Arianto, Riki Gambuaya, Sadil Randani, Pratam Arhan, hingga Witan Sulaiman. Adapun timnas Indonesia mempunyai kesempatan memperbaiki posisi di peringkat FIFA jika menang atas Burundi. Timnas Indonesia saat ini duduk di rutan ke-151, sedangkan Burundi berada di tempat ke-141 ranking FIFA.